Intro Intro Jadi kita terangkan masalah sholat Ibadid ini Saya mengalami sangat berpikiran ini dan ini pasti benar Yang berada di sholat itu melakukan sholat Yang berada di sholat itu melakukan sholat Yang berada di sholat itu melakukan sholat Kemudian kita ini hidup di dunia nyata Misalnya seperti ramangan itu raya sholat Bawa lemes itu tidak terjadi raya sholat Sehingga ada wasail Yang berada di sholat Kemudian ada wasail lagi Misalnya begini Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa Beliau khalilur Rahman Dia tahu kalau fisik manusia itu Kalau tidak makan itu tidak bisa sholat Sehingga beliau itu Ngerayu pengirahan Ya Allah Rabbana liyukimus Sholat Faj'al afi tatam Minanna sitahwi ilaihim bar subhum Minas samar Terus di Tiang-tiang Mekah Utai pecinta Mekah Atau siapa saja yang Islam Ini itu paling ini kelarmangan Bila tidak kelarmangan itu bisa kelar Sholat Sehingga para ulama juga mengkiaskan Misalnya begini Kalau kita tidak punya otoritas politik Maka sholat dilarang Sehingga kita juga menjaga otoritas politik Supaya sholat itu tidak dilarang Caranya gimana Misalnya gini Saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat Karena mengganggu jam kerja Kalau saya mampu bikin Koalisi buruh menuntut hak sholat Saya harus melakukan itu Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat Atau kalau ada umat Islam Mampu kaya Dan bisa menciptakan lampangan kerja Dengan membolehkan sholat Maka harus melakukan itu Demi tegaknya Makanya ini kelirunya Kelirunya kita-kita Nyongkone ngelakoni sholat itu Pokoknya ini sholat Dia tidak mikir Bahwa untuk sholat itu Dibutuhkan kekuatan ekonomi Kekuatan politik Saya itu ngaji di mana-mana Saya ulang-ulang Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu Umur nyabar Cuma kebetulan Thailand Tidak milih politik Negara dikelola non muslim Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand Indonesia kebalikan Laki-laki itu senang politik Keterusan dengan tisakniki Akhirnya rawali sholat itu Islam lagi orang generasi Itu itu Dibutuhkan kekuatan Bahwa Setelah ini mau sholat dilarang Jika sholat Result jadi presiden Jadi saat ini sholat malah Bupati ke orang sholat Terserah ngerah Dibilang Gubernur ke orang sholat Loh Ngerah dipiliang Ada yang ada Yang ada yang ada Yang ada yang ada sholat Ya apa itu Itu keterusan Tapi ini saya mau cerita Jadi Karena redaksinya Quran itu Sholat mendirikan sholat Supaya sholat itu berdiri Bukan kamu saja Tapi seluruh Negara Dan itu dibutuhkan Macam-macam tadi Ibrahim contohkan Kekuatan politik Kekuatan Eko Untuk sholat itu harus Warzugum Minas samorot Harus ada materi Materi fisik Yaitu orang maka Terus di ayat umum Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dicontohkan Sama negara yang sholat Tidak takut Cora alamat Untuk Futuhai pengiran Yang milih negara Yang sholat itu Tidak takut Merkau Allah Ngintikan Walayumat Kinan nalahum Dinahumul ladir Tadolah Allah bikin tamkin Tamkin itu kemampuan Melakukan ibadah Secara neutral Secara kuat Walayubat Dinan nalahum Mimba dikhaufihim Amna Dan mereka melakukan ibadah itu Merasa aman Tidak merasa Takut Kayak dulu sholat Sholat itu sembunyi-sembunyi Ba'dah Fatfi Mekah Sholat terang Terang Ini penting kalau ingat Jadi yang sufi goblok Ya ben mari Ben gelembro Untuk politik Yang politik ya mari Sholat itu rangkut tebar Pesona Jadi sepodo mari ini Terus yang waras Ya ujuk Nanti pikirannya Ya pokoknya ini ngomong ilmu Ada apa Serasa ujub ujuban Pokoknya ngomong apa Ilmu Terus 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 Tapi yang jelas Yang ayat itu jelas Ada kata-kata Walayumat Dinan nalahum Dinahumul Latirtadolahum Walayubat Dilannahum Mimba dikhaufihim Amna Jadi ciri utama agama Ibad itu Kalau merasa tamken Berabi ya iso Wayoh ya iso Berarti Joss Beragama sejarahnya Apa Benar Paham Tapi Ini Sebenarnya Seperti ini Kalau dikhaufihimu Langsung legal kabin Dijaftarnya Langsung legal kabin Tapi Langsung Dijaftarnya Langsung legal kabin Hebat Tapi Tapi Ini penting Kalian 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 Mocotaren Mocotaren Kata Di antara tarah itu Kenapa semua nabi itu kok Nguasai negara Nggak ada nabi yang nggak Nguasai negara Nabi Muhammad padahalnya Nguasai Mekah Medina Ada Fatu Mekah Karena dengan nguasai ini Berarti sholat ibadah Menak Sholat ibadah Menak Kalau enggak ya Dilarang Dulu orang sholat di Mujjid Haram Dilarang Dulu orang Islam sholat di mana-mana Dilarang Sampai Islam kuat Terus berani terang-terangan sholat Fasda gimana Duh Di Indonesia sekarang luar biasa Malah pejabat yang nggak sholat itu di jengwong Sekirak-kirak malah rada di Gue lihat bojoknya orang sholat saya ke kangenan Sipet Gue sempat Tambah ke kusuk Sama-sama tambah gampang rapi Jajal misalnya Mustafa Nanti Badu yang ngecap Kaya wayah itu kaya mungkin Bukum sujudi orang Orang Kaya kan Sahar apa ya Dengan Badu ini Maksudnya Yang meyakinkan kan Kaya orang yang bisa ngajak ini suaranya Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih Coba adiknya harus abid Gue ini syarat Suga Abid dong ya Maksudnya lakukan ini Maksudnya Tapi ini penting kalau terang Makanya istilahnya Mendirikan Jadi sholat itu berdiri Terus kedua Kata Imam Haromen Sholat itu harus Di amakina muhtalifatin Di tempat yang beda-beda Yang ma'rufah Yang dikenal Jadi orang kok sholat yang ngisor pering Itu gak salah Sholat itu di tempat terbuka Terutama Fardu Sehingga kata Imam Haromen Kalau sudah ada jamaah Tapi Fibu Yutin Di rumah masing-masing Lata darubiah siar Yang siar gak kelihatan Putih itu tetap di perang Makanya syaratnya jamaah itu Harus di tempat apa Terbuka Karena ini butuh siar Butuh so Bahwa Islam ya demi sholat Bukan sholat demi Islam Jadi kita bela-bela ini Kelar mangan ya Ben kelar sholat Nguasai politik ya ben sholat Tidak dilarang Kita menguasai publik Biar publik terinspirasi oleh Hukum Islam Berupanya apa? Sholat Sehingga kata Imam Haromen Sholat jamaah Maksudnya orang sah Makili Fardu Kifaya Sekedar sah Ya mungkin sah Tapi Ijik ko talagungul imam Dan Imam Haromen Menasaratkan Fi amakina muhtalifah Di tempat yang beda-beda Jadi kalau kampung itu besar Di tengah desa harus ada jamaah Di pojok-pojok yang biasa Di Gani Gergul itu Juga harus ada jamaah Lu pernah loh Dekat kampung saya itu Jamaah itu satu Semuanya di medjid Saya bilang jangan Jangan semuanya di medjid Itu yang di pojok disuruh Atau tidak mau sholat disitu Dibikin Ya gergul ini Ini penting saya utarakan Karena tadi Malaikat itu kan Di semua bumi Allah Itu akan nangis Kalau ada bulu Yang tidak dipakai sholat Tidak dipakai sujud Karena Malaikat ini Menstatuskan bumi itu Mahal sujud Makanya kata Rasulullah Wajib ilat Anal artukuluh Masjid dan semua bumi Allah Itu hakikatnya adalah tempat Sehingga kalau gak ada sujud Itu ya kecewa Bumi ini kecewa sekali Makanya harus Tempatnya harus beda-beda Dimana-mana Supaya siar Kalau jamaah tetap di rumah Kota lah bumi imam Mari sih boleh diperangi oleh imam Ima